Lumpat! Putri! Kau tidak boleh pergi dari istana ini. Lepaskan aku. Aku tidak ingin tinggal bersamamu. Kau harus tahu bahawa ayahmu masih hidup. Apa? Benar. Kau harus tetap di sini. Jangan percayakan dia, putri. Dia saja nak tipu kau. Tidak! Terima kasih, kawan. Blaze, kau okey ke? Bukalah pintu ini. Kalau kau sedih, cerita je lah. Biar kita orang tolong kau. Aduh! Susahlah nak bujuk dia sekarang. Hmm. Mungkin Blaze perlukan waktu untuk melupakan putri. Haa! Dia dah terlebih sukalah tu. Sampai overdose. Eh, kau ni. Janganlah cakap macam tu. Buk! Hmm. Sebenarnya aku pun tengah sedih ni. Sebab orang tadi bakar bunga kejutan aku. Buk! Tapi bunga tu dah jadi ancaman sebab terlampau besar. Bahaya kalau tumbuhan tu serang orang lagi. Taklah. Bunga tu tak jahat. Dia serang sebab dia rasa terancam je. Tak apa, Duri. Pasal bunga tu boleh kita tanam lagi nanti. Betul kata Yaya. Sekarang masalahnya macam mana nak bujuk Blaze keluar dari biliknya. Hmm. Tadi korang nampak tak muka pangeran tu? Nampak? Nampak? Kenapa? Aku rasa ada yang pelik dengan dia. Memang pelik. Apasal dia boleh keluarkan api besar macam tu? Ish, bukan tu lah. Maksud aku, dia nampak macam ada ancam sesuatu pada putri tadi. Eh, iya ke? Hmm. Ha'alah. Aku pun sempat fikir macam tu tadi. Putri nampak terpaksa ikut arahan pangeran tu. Maknanya, pangeran tu jahatlah ya. Aku tak tahu. Tapi kalau betul, kesian putri. Memang betul apa yang korang sangkakan tu. Eh? Kau tahu sesuatu ke, Hali? Ya. Sebenarnya, sebelum ni putri melarikan diri dari istana dan datang ke tempat ni. Eh? Istana? Ha'ah. Dia melarikan diri sebab tak nak menikah dengan pangeran. Mungkin semalam ada sesuatu yang buat dia tak sedap hati tinggalkan sini. Sebab tu dia memilih untuk kembali ke tempat asalnya. Tempat asal? Kat mana tempat asal dia? Eh? Negeri di atas awan. Ha? Negeri di atas awan? Adakah negeri macam tu? Aku pun tak pasti. Tapi putri kata ada pintu masuk rahsia yang pisahkan negeri di atas awan dengan negeri di bawah awan. Hmm. Peliknya. Ha'ah. Aku tak pernah pun nampak ada pintu rahsia sepanjang aku tebang dengan hafal buat aku. Mestilah. Nama pun pintu rahsia. Bukan senang kau nak jumpa pintu tu. Eh? Hehehe. Hmm. Tu je ke yang kau tahu, Hali? Tak ada petunjuk lain ke? Hmm. Tak ada. Tu je yang putri cakap ke aku hari tu. Hayah. Susahlah kalau macam ni. Hmm. Hmm. Eh? Hmm? Eh? Ni bukan putri punya ke? Hmm. Hmm. Kenapalah dia meraju lama sangat? Hmm. Kau pun macam tu juga kan sebelum ni? Alah. Aku tak lama sangat macam Blaze. Hai. Sama je. Dua kali lima. Jawapannya tetap dua belas. Eh? Bukan sepuluh ke? Hmm. Yelah tu. Hmm. Ha. Selamat pagi Taufan. Selamat pagi Duri. Selamat pagi Ayah. Ha. Macam mana dengan Blaze? Dia masih tak nak keluar bilik ke? Hmm. Dia masih kat biliknya. Eh? Kenapa korang kumpul kat sini? Tengah bincang pasal Blaze. Oh. Oh. Kau sendiri dari mana, Ice? Pagi-pagi buta macam ni? Ni ha. Tangkap ikan. Aku nak suruh gempa masak. Wah. Besarnya ikan tu. Mana kau dapat? Kat kolam ikan jiran sebelah. Hehehe. Oh. Kau curi ikan tu, ya? Eh. Mana ada? Aku dah izin dengan pemiliknya lah. Oh. Apa yang kau bawa tuh, Yaya? Ha. Aku ada bawa biskuit untuk korang. Tadi aku nak bagi Kak Blaze. Tapi dia masih mengurung diri, Kak Billy. Ha. Kau nak ke? Wah. Mesti sedap macam hari tu. Hehehe. 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 Apa salah tak sedap ni? Oh no. Eh. Kenapa kau tidur ais? Habiskanlah biskuit ni. Kenapa biskuit dia balik jadi tak sedap? Mungkin sebab puteri dah pergi. Dah tak ada yang tolong dia buat biskuit lah. Hmm. Ha. Korang berdua nak jugakah? Eh. Tak. Hehehe. Takpe, Yaya. Aku dah kenyang dah. Lagipun, kitorang tengah fikir ni. Macam mana nak buat Blaze keluar dari biliknya? Hmm. Oh ya. Semalam, aku ada jumpa benda milik puteri yang tertinggal kat rumah aku. Hmm. Apa nak buat dengan benda tu? Hmm. Mungkin, kita boleh kesan asal benda ni untuk tahu kat mana puteri berasal. Oh. Bijak. Betul kata Taufan. Kita boleh gunakan benda ni untuk kesan tempat asal puteri. Tapi, siapa yang boleh buat macam tu? Uh. Mungkin Feng boleh tolong korang. Eh, haa lah. Jom kita jumpa Feng sekarang. Haa, apa benda yang korang nak jumpa aku ni? Feng. Kita orang nak minta tolong. Haa, apa dia? Kau boleh tak kesan asal benda ni? Hmm. Mana kau jumpa benda ni? Benda ni puteri punya. Kita orang nak tahu tempat asal dia. Eh, siapa puteri? Eh, tak payah tanyalah. Kau boleh kesan ke tak ni? Eh, kenapa pula aku tak boleh tanya? Korang nak minta tolong aku kan? Patutlah kalau aku tanya dulu. Ada betul juga dia cakap tu. Hei, si. Yelah, yelah. Jadi, macam ni ceritanya. Taufan pun menceritakan semuanya pada Feng. Oh. Jadi, puteri ni cakap dia berasal dari negeri di atas awan lah ya? Haa. Dan sekarang, kitorang nak jumpa dia untuk pastikan dia okey. Biar aku periksa dulu benda tu. Hmm. Jom ikut aku. Haa. Dah dapat kesan? Oh. Oh. Kat situ dia tinggal. Eh. Kau tahukah Taufan? Tak. Hehehe. Aku dah simpan koordinatnya. Hah. Bila korang nak pergi? Nampaknya kena tunggu OchoBot balik ni. Eh. Kat mana OchoBot? Biasalah. Tolong Tok Abang melancong. Bergaya pula punya robot. Bukan OchoBot. Tok Abang yang nak. Sama lah tu. Dua kali lima. Assalamualaikum. Boi-boi-boi. Oh, boi-boi-boi. Waalaikumsalam. Haa. Dah balik dah Tok. Kenapa tak cakap? Apa khabar Tok? Hehehe. Dah. Khabar baik. Korang sendiri macam mana? Baik-baik ke? Mana yang lain? Diorang tengah pergi kat tempat fang. Apa pun di tempat fang? Diorang kata nak kesan tempat asal puteri. Eh. Puteri siapa pulak ni? Hehehe. Adalah tu. Tulah Tok Abang. Asyik melancong tak balik-balik. Alay. Biasalah tu. Traveling sesekali. Dahlah. Ato nak rehat kejap. Jadi siapa pulak? Kejap lagi kau akan tahu. Haa. OchoBot. Kau dah balik. Hehehe. Apa ni? Haa. Tu mesti koordinat yang fang hantar. Cepat skan OchoBot. Negeri yang ada sawan. Cepat apa ring? Korang dah dapat lokasinya. Haa. Inilah kerajaan tempat puteri tinggal. OchoBot. Macam mana? Dia sedia untuk teleport ke? Haa. Koordinat yang fang hantar ni. Sekiranya teleportasi. Kerajaan tempat minit. Hali. Kau kena ikut juga. Okey. Ais. Kau pun kena ikut sekali. Eh. Kenapa pulak? Kita tak tahu seberapa bahaya tempat tu. Dan semestinya kita pergi dengan dua tim. Tapi aku tak nak ikut. Sebab tengah tunggu gemper masak ikan aku. Wangsa teleportasi. Jom. Jom. Cepatlah Ais. Eh. Eh. Ikan aku. Tidak. Ikan goreng dah siap. Eh. Mana pergi Ais ni? Hmm. Aku makan sendiri je lah. Ikan aku. Is kau ni. Macam tak pernah makan ikan je. Hmm. Besarnya istana ni. Hmm. Tapi pelik. Macam tak ada orang jaga. Rasanya memang tak ada orang. Okey. Sekarang kita bagi dua tim. Nuri, Ais, Acobot. Tunggu sini. Kalau ada apa-apa jadi. Lekas call guna jam kuasa. Biar aku. Taufan dengan Yaya yang pergi cari putri kat dalam. Okey. Mereka sudah masuk ke istana. Aku tahu. Cepat atau lambat. Mereka akan datang untuk menemui putri. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku sudah menyiapkan rencana. Kita akan biarkan mereka membawa putri kembali. Kembali ke negeri di bawah awan. Tapi kenapa? Kalau putri pergi, kita akan kehilangan kerajaan ini. Jangan khawatir, Rain. Putri yang asli tidak akan pernah pergi dari istana ini. Apa maksudmu? Ikut aku sekarang. Sofia? Hmm? Ada apa, Pangeran? Aku ingin kau berpura-pura menjadi putri dan pergi ke negeri di bawah awan. Apa? Untuk apa aku melakukan itu? Aku tidak ingin menjadi seperti kakakku. Dia bahkan ingin mencelakaiku seperti dia mencelakai ayah kami. Aku tahu kau membencinya karena kepergian raja. Tapi kau harus melakukan ini. Kau bisa hidup bebas di sana dan melakukan apapun yang kau mau sebagai kakakmu. Dengan begitu, kau tidak perlu khawatir lagi tentang kakakmu yang ingin mencelakaimu di sini. Hmm? Hmm? Bagaimana, Sofia? Apa kau mau melakukannya? Baiklah, kalau begitu. Aku akan melakukannya. Bagus. Kalau begitu, segera perbaiki penampilannya. Hmm. Aku tidak tahu kenapa kakakku ingin mencelakaiku. Dia pergi ke negeri di bawah awan dan membuat ayahku jatuh sangkit hingga meninggal. Untung saja sekarang ada pangeran tim yang bisa mempertahankan istana. Sekarang hubungan aku dan kakak tidak baik-baik saja dan aku sangat membencinya. Tapi sekarang aku harus berpura-pura menjadi seperti dia. Apa yang akan aku lakukan? Hmm. Macam tak ada orang lah. Oh-oh lah. Senyap sangat. Macam tengah berduka. Betulkah ini tempat tinggal putri? Betul. Hah? Kalian datang ke tempat yang betul. Kau! Ya. Perkenalkan. Aku pangeran tim dan aku yang membawa putri kembali ke istana ini. Kat mana putri sekarang? Tenanglah. Sebentar lagi putri akan datang. Dan dia berkata kalau dia ingin ikut bersama kalian kembali ke negeri di bawah awan. Eh? Yuku! Tentu saja. Putri sangat ingin kembali bersama kalian. Putri! Putri! Eh, nanti Yaya! Yaya? Putri! Kita orang rindu kau tau. Hmm. Aku juga. Hehehe. Tidak perlu cemas. Kita tidak akan menyerang karena putri ingin ikut bersama kalian. Bukankah begitu putri? Hmm. Benar. Aku akan ikut dengan kalian. Sementara itu, putri yang asli masih terkurung di penjara bawah tanah. Berharap Boboiboy dan kawan-kawan datang menolongnya. Hmm. Seandainya Blaise dan yang lainnya datang menolongku, mungkin aku bisa membersihkan nama baikku dari fitnah pangeran tim. Aku tidak pernah menyangka jika pengawaran bekerjasama dengan pangeran tim untuk merebut kerajaan ayahku. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Bahkan Sofia, adikku, membenciku karena fitnah pangeran tim. Hmm. Ayo, kita pergi dari sini. Jom. Terima kasih sebab dah biarkan putri ikut dengan kita orang. Tidak masalah. Hmm. Ha. Tu diorang. Eh, cipanya. Tak ada apa-apa pun lakukah? Tak ada. Si pangeran tim tu bagi putri pergi ikut kita. Hmm. Tak sangka akan senang sangat macam ni. Itulah. Buat apa aku ikut kalau misi ni senang sangat? Hmm. Hmm. Is, kita tak tahu apa akan jadi kan? Tak ada salahnya kalau kita bersiap-siaga. Hmm. Dahlah tu. Tak payah habisin pasal tu. Yang penting sekarang putri dah bersama dengan kita lagi. Hmm. Buang masa aku je. Hmm. Jomlah balik. Aku dah tak sabar nak makan ikan yang aku tangkap dari kolam jiran sebelah. Hmm. Hmm. Tak habis kau ni. Tak habis-habis pasal ikan, ikan. Mestilah. Kalau sampai rumah nanti kau jangan minta. Kedekul betul. Hahaha. Ais, Ais. Hmm. Cepatlah ochobot. Buka teleporter balik rumah. Yelah. Kuasa. Terima kasih. Wah. Jom putri. Hmm. Jomlah hari. Untuk buang apa lagi? Hmm. Hah. Gempa. Oh gempa. Mana ikan aku? Hah? Lah. Ikan dah aku makan habis. Ingatkan kau dah tak nak tadi. Ikan aku. Sorry, Ais. Hahaha. Tuh lah. Kedekul lagi. Hmm. Hmm. Mereka lucu banget. Mungkin aku bisa berteman dengan mereka meskipun aku hanya berpura-pura menjadi putri. Hmm. Entah kenapa aku rasa tak sedap hati. Tapi mungkin cuma perasaan aku je. Hmm. Ya ampun. Aku lupa. Aku bukan Sofia. Aku harus mengumpulkan rambutku sebelum dia ya melihatnya. Putri? Oh putri. Iya. Aku datang. Eh. Aku masih guna gaun tuh. Tak nak ganti baju, ke. Hmm. Tapi aku tidak punya baju lain selain ini. Hmm. Hahaha. Kau ini dah lupa, ke. Kan hari itu kita dah beli banyak baju untuk kau. Hmm. Astaga. Aku lupa tentang itu. Oh iya. Hampir saja aku lupa. Hahaha. Iya. Takpe. Jom aku hantar ke lemari kau. Terima kasih ya ya. Hmm. Wah. Sampai. Kau carilah sendiri mana nak kau pakai. Aku juga nak ganti baju tidur nih. Oke. Wah. Banyaknya baju kakak. Dan bajunya sangat berbeda dengan gaun istana. Wah. Aku tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Hmm. 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 Helo Taufan. Kenapa ni call malam-malam? Hmm. Yaya. Aku cuma nak minta tolong. Esok kau boleh kan datang kat rumah dengan putri? Kau orang nak bujuk Blaise ni. Dia masih belum tahu lagi yang putri dah kembali ke sini. Mestilah boleh. Esok aku datang dengan putri kat rumah korang. Ha. Terima kasih ya ya. Sama-sama. Blaise mesti suka kan? Mestilah. Aku dah tak sabar nak tunggu esok. Hmm. Blaise. Apa kakak suka dengan dia? Ha. Putri. Kau udah ganti baju? Hmm. Sudah. Aku suka banget sama baju-bajunya. Mestilah. Kan kau sendiri yang pilih baju-baju tuh. Eh. Iya. Oh iya. Esok aku nak ajak kau kat rumah Boboiboy lagi. Boboiboy? Iya. Kau tahu, Blaise mengurung diri kat biliknya selama berhari-hari. Sebab kau pergi. Aku harap esok dia tak sedih lagi setelah tengok kau. Iya. Aku harap juga begitu. Betul. Ha. Putri. Kau pun suka dengan Blaise ke. Hah? Kenapa Yaya bertanya seperti itu? Aku tidak tahu harus jawab apa. Apa yang akan Putri katakan jika dia ada di sini sekarang? Aku rasa Blaise sangat suka dengan kau. Dia rasa sangat kehilangan masa kau pergi. Iya, iya, iya. Aku juga suka dengan Blaise. Itu sebabnya aku kembali ke sini. Aku harap Blaise juga suka. Betul ke. Hehe. Mesti Blaise suka. Hmm? Dah. Baik kita tidur sekarang. Hai korang. Selama pagi. Selama pagi. Eh, mana Blaise? Blaise masih tidur kat biliknya. Dia penat sangatlah tu. Sebab tak tidur tiga hari. Tiga hari? Ya ampun. Hah, Putri. Baik kau kat bilik Blaise sekarang. Hmm. Nampaknya dah tak terkunci. Jom masuk. Blaise. Hmm. Hmm. Putri. Hmm. 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 Akhirnya mereka bertemu setelah tepisa selama lima hari. Blaise, kau sudah bangun? Eh, puteri, kau ke tu? Iya, ini aku puteri Haa, aku tengah bermimpi ke? Kepala aku pening sangat Tidak, Blaze, kau tidak bermimpi Betul, kita orang pun ada kat sini Hai, Blaze Haa, puteri, sejak bila kau? Haa, macam mana? Blaze dah okey? Dah, dia terus sembuh lepas tengok puteri Haa, blaze, blaze Hari-hari pun berlalu Blaze dan puteri menjadi lebih dekat Mereka selalu bermain bersama Begitu pun dengan Taufan dan Yaya Namun, hal itu membuat Duri kembali murung Sebab Blaze dan Taufan tak main dengan dia lagi Haa 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 Eh, kenapa kau tak ikut main dengan dia orang? Haa Entahlah Aku rasa tak seronok lagi sebab Blaze dengan Taufan dah ada girlfriend Eh Eh Puteri pun suka dengan place ke? Haa 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 Mungkinkah puteri dah tak suka dengan Taufan lagi? Atau mungkin dia bukan puteri yang asli Haa 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 Hali, kau boleh tolong aku ke? Pemasuk kau Itu bukan puteri yang asli ke? Aku pun belum pasti Tapi aku rasa si pangeran tin tu menyembunyikan sesuatu Kalau dia bukan puteri yang asli Habis tu siapa? Dan Kak mana puteri yang asli? Pangeran tin tu sembunyikan puteri ke? Haa Tu yang aku tak habis fikir lagi Macam mana kalau puteri yang asli masih berada kat istana Dan perlukan pertolongan kita Kalau tu betul Kesian puteri Hanya ada satu cara untuk tahu yang sebenarnya Kau kena tolong aku Ok Aku akan tolong kau Apa aku kena buat? Meh sini aku bisikkan Haa Puteri yang asli? Apa maksud diorang? Hmm Hmm Tak kisahlah Baik aku minta gempa masak ikan ni Hmm 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 Hai gempa Haa Ais Dah dapat ikan? Dah Wah Besarnya Mestilah Susah aku dapat ni tau Jangan kau habiskan lagi macam semalam Hehehe Yelah Sorry pasal semalam Kali ini tak akan aku habiskan Tapi kau kena janji Jangan pergi ke mana-mana Siap bos Hmm Hehehe Ikan goreng Hehehe 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 Sedapnya ikan ni Hehehe Ais Hmm Kenapa? Kau kena ikut dan tolong kita orang Hehehe Hehehe Tolong apa lagi? Tak nak Kali ni aku tak akan pergi ke mana-mana pun Aku nak makan ikan Hmm Alah Tolonglah Ais Arjen sangat ni Hehehe Hehehe Kau kena ikut kita orang Oi Apa ni Tidak Tidak Lepaskan aku Aku nak tunggu ikan aku Hehehe Hehehe Ketempat ni lagi Apa nak buat kat sini? Puteri kan dah dekat tempat kita Itulah kau tak tahu Puteri Puteri yang asli Eh Mana kau tahu? Hehehe Tak ada sesiapa yang boleh sembunyikan sesuatu dari aku Wow Hmm Sedapnya bau Mesti Ais suka Wow Ais Oh Ais Ikan dah siap Is budak ni Asik-asik pergi Asik-asik pergi Mana sebenarnya dia pergi ni? Ah Puteri Aduh Eh Kenapa pula tu? Alamak Puteri Kau okey ke? Eh Habislah Mata kau lebam lah Haa Sakit banget Eh Eh Bertenang Puteri Aduh Macam mana ni? Tolong Ada insiden kat sini Haa Blaze Haa Kenapa dengan Puteri Haa Gempa Puteri jatuh tadi Sampai lebam macam ni Kena pergi doktor sekarang Haa Dah tak ada masa lagi ni Aku kena bawa Puteri kat doktor sekarang Bertenang Puteri Haa Eh Woi Tunggulah Kau kena bawa duit Haa Is Dia orang ni Senyap je tempat ni Haa Haa Macam tak ada penghuni Betul kan ni Standar kerajaan Itulah Sebab tu aku ajak korang kat sini Mesti ada sesuatu yang terjadi kat tempat ni Hmm Apa benda ni? Cemin kot Tapi Tak ada bayangan kita pun Hmm Haa Aku tahu Ni mesti cemi ajaib Iyakah? Haa Kejap Hari tu Puteri pernah bagitahu aku Tentang Raja Yang selalu tahu keberadaan dia Raja Betul Tapi sejak aku datang kat tempat ni Tak pernah sekalipun aku nampak Raja tu Raja dah pensiun kot Aik Raja pun boleh pensiun Haa Bagaimana kabar Sofia di negeri bawah Dia belum memberi kabar Aku akan kunjungi dia nanti Lalu bagaimana dengan Puteri? Sembunyi cepat Puteri masih berada di penjara bawah tanah Tunggu Apa kau melihat sesuatu? Tidak Aku tidak melihat apapun pangeran Hmm Kita tidak boleh menundanya lagi Aku harus segera menikah dengan Puteri Untuk memulihkan kembali kerajaan ini Aku tahu Tapi sulit untuk membujuk Puteri Hmm Dia sangat keras kepala Korang dengar tadi Puteri ada kat penjara bawah tanah Jadi yang tengah bersama dengan Blaze tu siapa? Sofia Aku tak salah dengar Yorang sebut nama tu Hmm Mungkin Puteri ada saudara kembar Aku dah agak dah Tak mungkin Puteri suka dengan Blaze Tuh ke yang buat kau serius sangat nak cari Puteri? Kau ni suka dengan Puteri ke apa? Eh Mana ada? Ihh 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 Sudahlah tu Kita kena selamatkan Puteri sekarang Nanti Kita kena berpecah Aku rasa si pangeran tu dah tahu keberadaan kita Ok Ok Duri Kau pergi jumpa OchoBot Dan masuk ke koordinat yang aku set nanti Siap Bos Aku akan alihkan perhatian diorang Ok Bagus Bergerak sekarang Alamak Alamak OchoBot Alamak OchoBot Duri Ais Selamat ikan OchoBot Ok Alamak Alamak Apa khabar Boboiboy? Ihh Kenapa kau penjarakan Puteri? Kenapa kau sibuk mencari Puteri? Apa Sofia tidak cukup untuk menjadi teman kalian di sana? Ini bukan masalah cukup atau tidak? Lalu apa? Kau gila kuasa Puteri tak akan pernah suka dengan engkau Ehh Apapun yang terjadi Puteri akan menikah dengan aku Ehh Ihh Hiya Ehh Ehh Hehehe Mari lalawan Lemah Yis Udang Halilinta Ehh 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 Keluar sekarang Kalau kalian tidak ingin Robert Kuning ini hancur Ehh Sedia Ehh Sekarang Ehh 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 Miriam Pembeku Ehh Tembakan Pembeku Ehh 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 Gila Pembeku Ehh Ehh Terima kasih Bobo Ehh 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 Putri 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 Kau ke dalam ketak Ehh Ehh Alilinta Bagaimana kamu bisa sampai kesini Putri Aku akan bagitahu kau nanti Kita kena pergi sekarang Tapi Aku tidak bisa pergi sendiri Aku harus membawa adikku Adik? Apa nama dia Sofia? Dari mana kamu tahu? Dia aman bersama dengan Blaze dan yang lainnya Benarkah? Hmm Jom Kita kena pergi dari sini Ayo Hali Ah Jom Tuh diorang Cepat buka telepon OchoBon Oke Puasa Teleponasi Cepat masuk Ketri Aku tidak akan membiarkanmu pergi dari istana ini Lumput Hah Putri Au Kau tidak boleh pergi dari istana ini Lepaskan aku Aku tidak ingin tinggal bersamamu Kau harus tahu bahwa ayahmu masih hidup Apa? Benar Kau harus tetap di sini Jangan percayakan dia Putri Dia saja nak tipu kau Ehh Ehh Tidak Aaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaa Aduh Haa Astaga Hali Apa kamu itu dia apa-apa? Aaaaaa Kenapa kau tak repotkan bilik aku, Acobot? Hehehe, saya hari saat itu kau ingat Hahaha, dia malulah Haa, putri, kau tak apakah? Hmm, ya, terima kasih Halilinta Dan kalian juga, kalian sudah banyak membantu aku Alah, tak apa, senang je ni Hahaha, senanglah sangat Kalau tak ada aku, mesti Acobot dah kena tangkap Yelah tuh Hahaha, power kan aku Heleh Hahaha Hahaha Sofia Pangeran Tin, ada apa? Putri telah melarikan diri dari istana Dia sudah tahu jika kau berada di negeri bawah awan Dan sedang menyamar menjadi dirinya Apa? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tenanglah, Sofia Aku akan membantumu Putri pasti sangat marah padamu Sisi lainnya bisa saja mencelakaimu Kau harus bisa membuat Boboiboy benci dengan putri Agar dia tidak bisa mencelakaimu Baik, Pangeran Terima kasih telah membantuku Aku akan mengawasimu dari sini Hati-hati, Sofia Hmm, apa yang akan putri lakukan padaku? Ah, putri Kenapa tak baring je? Kau dah okey ke? Hmm, aku sudah sedikit membaik Terima kasih, Blaze Alhamdulillah Lega aku dengar kau dah okey Hmm Dokter kata kau boleh pulang malam nih Gempe dah urus semuanya Syukurlah kalau begitu Jom, aku tolong kau turun Hmm Kau dah boleh jalan sendiri ke? Aku rasa boleh Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas Karena mata sebelahku diperban Takpe, aku akan senantiasa dekat kau Untuk tolong kau Hmm, terima kasih, Blaze Kamu memang baik Hehehe, takdu lah baik sangat Hmm Haa, putri Kau dah okey? Dah cukup okey Terima kasih, Gempa Okeylah tu Aku ingatkan tau Jangan main kejar-kejar lagi Dan kau, Blaze Jangan ajar putri buat benda-benda tak betul Kesian dia Hmm Putri tu perempuan Tak sama macam kau Semestinya kau tak ajar dia main kejar-kejar macam tu Hmm Yelah Maaf ya putri Sebab aku kau jatuh Sampai lebam macam ni Enggak apa-apa, Blaze Lagipun aku udah sembuh kok Hmm Jomlah kita balik Tunggu Hmm Sebenarnya Ada sesuatu yang ingin aku katakan pada kalian Kau nak cakap apa nih? Sebenarnya Sebenarnya Aku Aku Bukan putri Apa? Apa? Apa maksud kau putri? Hmm Sebenarnya Aku Aku Sofia Bukan putri Dan putri adalah kakakku Eh Kau ni biar betul Apa jadi dengan kau sebenarnya? Aku takut Putri membuat ayahku celaka hingga meninggal dunia Sehingga pangeran tin menyuruhku untuk pergi dari istana Agar putri tidak bisa mencelakaiku Apa? Betul ke Kenapa putri buat macam tu? Aku tidak tahu Pangeran berkata padaku Bahwa putri memiliki sisi lain dalam dirinya Sisi lain? Blaze Aku tahu yang kamu suka adalah putri Dan bukan aku Tapi aku harap Kamu tidak membenciku Hmm Oh Hmm Kau tahukah putri kat mana? Putri Ada di istana Aku rasa Yang terpenting sekarang Adalah kesembuhan kau Sofia Terima kasih Blaze Takpe Jangan nangis Hmm Hmm Betul kata Blaze Yang terpenting kau kena sembuh dulu Jomlah Kita kena balik sekarang Hmm Okeylah tu Dah malam Aku nak pergi tidur Eh Kau tak nak makan ikan kau ke? Eh Haa lah Ikan aku Ais Tunggu Aku nak minta boleh? Laparlah Ais Jomlah ni Hmm Putri Aku boleh tanya sesuatu ke? Boleh Kenapa si pangeran tu Memenjarakan kau? Lalu Apa maksud dia Ayah kau masih hidup? Ayah kau dah tak ada ke? Hmm Saat aku kembali ke istana Ternyata ayahku jatuh sakit Aku sangat sedih Karena baru mengetahui tentang itu Lalu Tak lama setelah kembalinya aku ke istana Hmm Tiba-tiba saja ayah pergi meninggalkan dunia ini Tanpa berpamitan pada kami Saat itu Aku hendak mengantarkan makan siang ke kamar ayah Lalu aku menyadari Bahwa ayahku sudah tidak ada Aku terkejut dan berteriak Membuat Sofia dan yang lainnya datang menghampiri Dan bertanya apa yang terjadi Setelah mengetahui bahwa ayah sudah tidak ada Sofia menangis histeris Dia sangat terpukul dan kehilangan Begitupun aku Hmm Maafkan aku putri Sebab aku Kau teringat lagi dengan kejadian itu Tak sangka akan sangat sedih macam ini Tidak apa-apa Hali Setelah kepergian ayah Sofia mengurung diri di kamarnya Dia tidak ingin bicara padaku Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya Sampai akhirnya Aku mengetahui Bahwa ternyata pengawal Ren bekerja sama dengan Pangeran Tin Untuk menghasut Sofia Agar dia membenciku Setelah itu Mereka mengurungku di penjara bawah tanah Atas perintah Sofia Kenapa Sofia buat cintu? Mesti sebab kena hasut dengan pengawal dan Pangeran Tu kan? Benar Aku yakin Sofia tidak akan melakukan hal itu padaku Tanpa hasutan dari pengawal Ren dan Pangeran Tin Is Teruk diorang buat keadaan sampai jadi macam itu Is Hali Aku mohon Aku ingin bertemu dengan Sofia dan bicara dengannya Hmm Dia mesti ada kat tempat Yaya Jom aku hantar kau kat sana Terima kasih Hali Eh Kat sini lagi kau rupanya Yaya tunggu kau kat rumah tu Dia risau sebab kau belum balik Hmm Assalamualaikum Aik Sofia Sejak bila kau kat sini? Bukan Blase tengah hantar kau balik ke? Hmm Ha Sofia Siapa Sofia? Ha Gempa Kau baru pergi dengan Sofia ke? Kat mana dia sekarang? Hmm Blase tengah hantar dia kat tempat Yaya Jom puteri Kita kat tempat Yaya sekarang Hmm Sejak bila puteri ada kat sini? Is Soalan aku pun belum kau jawab lagi Sofia siapa? Hmm Sebenarnya Yang bersama dengan kita selama ni Bukan puteri Tapi Sofia Adik kandung puteri Apa? M-macam mana boleh jadi macam ni? Panjang ceritanya Aku pun baru dengar tadi dari Sofia Pendekkanlah Is Kalau kau nak tahu sangat Kau ikutlah dengan diorang tu Ha Idea bagus Woi Tunggulah aku Ha Macam tu Yaya Lah Kenapa kau tak cita dari awal je Kalau kau Sofia Maafkan aku Yaya Aku takut Takpe Sofya Kita orang ada untuk kau Tak payah risau Hmm Ya Kau tak payah risau Kita kan dah jadi kawan Terima kasih Yaya Terima kasih Blaze Sama-sama Yaya Oh Yaya Kau dekat dalam ke tak ni Ni aku Hali Ha Hali Masuklah Pintu tak terkunci lagi Sofia Kenapa dengan matamu Ha Eh Muka diorang samalah Hmm Kau ni Macam tak pernah nampak budak kembar je Eh ha Alah Muka kita pun sama rupanya Ha Ha Puteri Macam mana kau boleh ada kat sini Blaze Aku Sofia Sofia Mana dia nak pergi Sofia Tunggu Sofia Sofia Tunggu Eh Sorry Kenapa kau lari Aku Takut bertemu dengan putri Aku rasa Baik kau bertemu dengan putri Dia pun nampak risau Dengan kau pun tadi Tapi bagaimana jika dia menyakitiku Kau tak payah risau Pasal tuh Putri takkan buat begitu Selama aku ada di sini Wow Bukannya kamu suka sama putri Memanglah Sebab tuh aku takkan biarkan putri Buat benda tak baik pada engkau Hmm Jom balik ke tempat yaya Jom balik ke tempat yaya Diorang mesti tengah tunggu kita Hmm Kalau begini Semua rencana kita akan sia-sia Kita harus lakukan sesuatu Kita harus singkirkan Bobo Boy dan teman-temannya dulu Mereka sudah banyak ikut campur dengan urusan kita Hmm Tapi kekuatan kita tidak cukup untuk melawan mereka semua Tidak ada pilihan lain pangeran Kita harus mengumpulkan kembali prajurit istana Hmm Aku yakin mereka akan menolong kita Kalau kita berkata bahwa putri dan Sofia Telah disandra di negeri bawah awan Tapi aku masih membutuhkan kekuatan yang lebih besar Hmm Kau tahu apa yang aku maksudkan? Hmm Kekuatan api hitam sang raja Tapi Hanya putri yang mewarisi kekuatan itu Kemungkinan terbesar hanya putrilah yang bisa menggunakannya Aku akan berlatih dengan mata raja Hmm Jadi Mereka membuat Sofia membenciku sampai Sofia tidak ingin lagi bertemu denganku Lah Macam tuh kisah sebenarnya Sofia kata tadi Kau ada sisi lain yang boleh menyakiti orang Tuh lah Teruk si pangeran dan pengawal itu mengadu dombe antara Sofia dengan putri Ih Tak boleh biarkan jenis Hmm Harap-harap bless berhasil buju Sofia untuk bertemu dengan kau Hmm Hmm Hah Itu dia orang Sofia Aku gak mau kehilangan kamu Kamu harus tahu Kalau aku juga gak mau kehilangan ayah Aku menyesal karena pergi dari istana hingga membuat ayah kita jatuh sakit Kakak Pangeran Ting berkata padaku bahwa kakak mencelakai ayah Aku sempat gak percaya itu Tapi pangeran Ting bilang Kalau kakak punya sisi lain yang bisa menyakiti siapa saja Itu sebabnya Aku takut untuk bertemu denganmu Sudahlah Lupakan saja Mereka memang sengaja ingin memisahkan kita Maafkan aku kak Pasti aku maafkan kamu Hmm Teharunya Uh Sedih betul lah kisah dia orang nih Hmm Dia pula yang terlebih-lebih Hahaha Ha Kalau macam ni kan bagus Dah sepatutnya korang bersama macam adik dengan kakak Hehehe Sekurang-kurangnya Putri dah berhasil jadi kakak yang terbaik Bukan macam abang aku ni Hmm Weh Weh aku dengar lah Nak makan pedang alirintah aku ke Cubalah kalau nak makan cakra api ni Oh no Hmm Hempaskan amarah tu Jom kita balik Kita orang balik dulu ya Aku boleh jalan sendiri Hala Ada je perangai Kau tak nak join kita orang ke Hali Tak ingin Aku rasa dia tak boleh berenang Sebab tu tak berani masuk sungai Kau diam boleh tak? Taufan, meh sini Apa korang buat ni? Turunkan aku, aku kata turunkan Satu, dua, balik Hei korang ni, kesian Hali Alah, kau tak kesian dengan aku ke? Tak Sampai hati Yaya Kau kan tak kena baling Perlu aku baling sekali ke? Is, kau ni Kata nak dapat belas kasih Yaya Diamlah Masa kita nak tengok dia dari kan? Eh? Hah? Pangerantin? Is, apa korang buat kat sini ha? Aku rasa penyerangan kita akan lebih mudah Sebab mereka cuma bertiga saja Hah? Dia orang nak serang? Is Serang mereka Is Yaya, kau jaga putri dengan Sofia Oke Korang berdua, ikut aku Hmm Mau lari kemana? Hah? Apakah? Api hitam Nggak Nggak mungkin Itu mata ayah Apa? Mata ayah? Betul Aku berhasil memindahkan mata raja padaku Dan menggunakan kekuatan ini Apa yang kau lakukan pada ayahku? Oh putri Bukankah kau sendiri yang mencelakai ayahmu? Pembohong besiri Tidak ada guna membahas tentang itu Serang mereka Is Hah? Seranglah kalau berani Is Hahaha Tak kenal Hahaha Hmm Dia dan aku pulang Usaran Taufan Taufan Sedap Is Jaga-jaga ya ya Berlindung Taufan Hati-hati Taufan Hah? Hah? Taufan Hii Hiya Taufan Kamu kikah? Hah? Hehehe Udah siap untuk kalah? Is Jagera please Hiya Aku oke Eh Eh Hehehe Yis Berani korang Tumbuhkan Padu Wah Hebat banget Rasukan nih Hahaha Terbaik Yaya Wow Baru kau tahu langit tinggi rendah Kau dah kalah Aku belum selesai Api hitam Hah? Hati-hati Tidak Para nanya Halilita Play Tidak Tidak Ini salah aku Tidak Bagaimana nak padamkan api itu? Api hitam hanya bisa dipadamkan oleh pemiliknya Apa? Habislah kalian semua Tidak Berhenti Apa? Tidak mungkin Putri memadamkan api hitam Hehehe Panas Padamkan ini pangeran Gak Gak Bawakan kami putri Putri Kak Kakak Dasyaknya Betul lah Putri ada sisi lain dalam dirinya Kak Sudah cukup Kak 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 Putri Putri Lehat je. Penat Sofia rawat korang berdua. Eh, berapa lama kita orang pingsan? Tak lama. Cuma satu bulan je. Apa? Satu bulan? Is, bisinglah korang. Aik, kenapa kau ikut tidur kat sini pula? Kau kan tak ikut lawan hari tu? Suka hati akulah. Betulkah kita orang tak sedar selama satu bulan? Taklah, saja je duri. Korang cuma tak sedar selama tiga hari je. Gurau, gurau. Puteri belum sadar lagi ke? Belum. Dia keluarkan tenaga banyak sangat. Terlebih lagi, saat tubuhnya belum terlatih guna kuasa yang besar macam tu. Jadi, dia perlukan lebih banyak masa untuk pulih seperti semula. Hmm, dahsyat betul serangan api hitam tuh. Kekuatan itu diwarisi oleh putri dari ayah kami. Tapi, putri tidak berniat memilikinya. Sebab itu, dia tidak pernah melatih kekuatan matanya. Hal itu yang membuat ayah kami mencari seorang pangeran yang tepat untuk mendampingi putri, yang nantinya akan menjadi raja untuk mempertahankan kerajaan ini. Tapi, tidak disangka kekuatan itu jatuh ke tangan orang yang salah. Bahaya betul kalau kuasa itu jatuh ke tangan orang yang salah lagi. Aku sudah memperkuat keamanan makam ayahku. Aku harap tidak ada lagi kejadian seperti ini. Hmm, maknanya putri akan memimpin kerajaan ini, ke? Hmm, karena hanya tinggal aku dengan putri. Hmm, sedihnya korang tak dapat ikut kita orang lagi. Alah, nanti bolehlah kita main sini lagi. Kan, Sofia? Tentu saja. Pintu kerajaan ini akan selalu terbuka untuk kalian semua. Hmm. Bye, jumpa lagi. Bye-bye. Dah, sampai jumpa. Jangan lupa main ke sini lagi ya. Bye, Tuan Putri. Terima kasih telah menonton.